Mitos tokek di rumah. Menurut Islam, benarkah pertanda datangnya rezeki? Terkadang kita sering menemukan hewan tokek di rumah atau berbagai bangunan. Tak jarang pula, tokek tersebut mengeluarkan suara. Suaranya yang khas, menjadi ciri utama hewan ini dengan binatang reptil jenis lainnya. Di Indonesia, hewan tokek sering dikaitkan dengan berbagai mitos, terutama saat ia mengeluarkan suara. Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat mengenai suara hewan tokek, antara lain. Tanda keberadaan makhluk halus, membawa keberuntungan, dapat dijadikan media untuk meramal masa depan, mampu digunakan untuk menolak bala, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana menurut Islam? Apakah ada tanda atau mitos tertentu? 1. Mengundang rezeki Menurut channel YouTube Kang Mas Ruhan Oficial, para psikologi, mitos tokek di rumah menurut Islam merupakan pertanda bagus. Sebab, kehadiran tokek bisa mengundang banyak rezeki. Baik itu tokek yang berada di rumah, toko, atau bangunan lain. Kehadiran hewan tersebut dapat mengundang rezeki untukmu. 2. Mengundang tamu Selain itu, tokek di rumah menurut Islam dapat mengundang tamu. Tamu di sini dalam konteks membawa rezeki yang berkah. Maka dari itu, bagi orang yang percaya dengan mitos ini, jika di rumahnya ada hewan tokek, mereka tidak akan mengusirnya. Bahkan, akan dibiarkan untuk berkembang biak. 3. Hartanya berkah Selanjutnya, kehadiran tokek dipercaya akan membawa harta yang berkah. Harta yang berkah ini dapat dicirikan dengan pertambahan harta yang dapat ditabung dan menghasilkan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya dengan mitos di atas? Selain mitos di atas, menurut pandangan Islam mengenai hewan tokek, yaitu daging tokek haram dimakan, dan hewan tokek juga haram diperjual belikan. Itulah beberapa mitos tokek di rumah menurut Islam serta pandangan Islam secara umum.